Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada para penyandang Tuna Netra di pelayanan sosial disabilitas di Kabupaten Temanggung. Penyandang Tuna Netra mengikuti sosialisasi dan simulasi pencoblosan pilkada 2018. Sebanyak 61 penyandang disabilitas Tuna Netra mendapatkan informasi dan pemahaman tata cara pencoblosan yang benar. Mereka juga melakukan sejumlah simulasi pilkada, mulai dari pendaftaran, pencoblosan, hingga mencelupkan jari ketinta. Bagi penyandang disabilitas, kegiatan ini sangat bermanfaat karena mereka mendapatkan informasi dan wawasan tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam berpolitik. Pada saat pelaksananya nanti, KPU akan memberikan template brele ke seluruh TPS untuk mempermudah penyandang disabilitas membaca surat suara saat pencoblosan. Sejauh ini, KPU telah melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas yang sudah memiliki hak pilih. KPU berharap penyandang disabilitas terbebas dari diskriminasi atau hambatan lainnya dalam menjamin partisipasi politik mereka secara utuh. KPU berharap penyandang disabilitas ini, kalau dulu tempat itu hanya ada buruk brele-nya di nomor urut saja. Tetapi kami akan memperkenalkan bahwa template yang sekarang kami keluarkan itu ada namanya juga, nama yang bisa dibaca oleh para penyandang disabilitas.